Intro Legenda beberkan persoalan Manchester United saat ini Legenda Manchester United, Paul Scholes memiliki analisis perihal persoalan yang menimpa The Red Devil sekarang Persoalan itu berada di lini tengah skuad asuhan oleh Gunnar Sosjer Berbicara dalam kanal Youtube Webby & O'Neill, Scholes menilai solusi itu ada pada sosok skuad McTominay Saya pikir dia yang terbaik untuk peran itu, saya pikir dia punya segalanya, dia atletis, dia bisa mengelilingi lapangan, dia mampu mengisi posisi itu, ujarnya Menurut Scholes, Ole belum memperoleh keseimbangan yang tepat di dalam tim Apakah dia akan memainkan McTominay dan Pogba yang mungkin kurang dipercayai dari sisi defensif Atau apakah dia akan memainkan dua gelandang bertahan, kata Scholes Itulah perbedaan antara United dan saya pikir Liverpool dan City mereka jauh lebih agresif, lebih menyerang Saya pikir jika Ole menemukan keseimbangan di dalam tim, ke depan saya pikir itu tidak masalah Kami memiliki begitu banyak pemain yang menarik seiring kedatangan Ronaldo Dari sisi pertahanan, Scholes bilang permainan MU sudah bagus Harry Maguire memang cedera, tapi kemungkinan akan segera kembali pasca jeda internasional Untuk itu, Scholes kembali menekankan pentingnya mendapatkan satu orang yang tepat di lapangan tengah demi keseimbangan tim Begitu dia mendapatkannya, saya pikir kami akan baik-baik saja, kata Scholes dilansir Manchester Evening News Pada Minggu 10 Oktober 2021 Juventus tunggu Pogba cabut dari MU, siapkan gaji Rp194 miliar per musim Raksasa Serie A Juventus dikabarkan menyiapkan gaji sebesar Rp194 miliar per tahun untuk gelandang Manchester United Paul Pogba Sekarang ini masa depan Pogba menjadi tanda tanya besar Sebab ia belum memperpanjang masa aktif kontraknya di Manchester United Kontrak itu berakhir pada musim panas 2022 nanti Tentu saja situasi ini memicu sejumlah spikulasi terkait masa depannya Pogba disebut akan diberi kontrak baru DMU Namun ada juga yang mengaitkannya dengan Barcelona, Real Madrid, dan juga Juventus Juventus siapkan gaji Rp194 miliar Di saat masa depannya di Manchester United belum jelas Juventus mulai mengambil langkah antisipasi Mereka mempersiapkan tawaran kontrak bagi Paul Pogba Kabarnya tawaran itu bernilai sekitar Rp10 juta per musim Atau sekitar Rp194 miliar Dengan demikian Pogba akan menerima gaji sekitar Rp190.000 per pekannya Atau sekitar Rp3,6 miliar per pekannya Kabar tersebut dilansir oleh Gazzetta dello Sport Pogba sendiri bisa didekati oleh Juventus pada bulan Januari 2022 nanti Jika ia tak kunjung menekan kontrak baru di Old Trafford Akan tetapi ada satu masalah lagi bagi Juventus Sebab jumlah gaji tersebut di bawah yang diterima Pogba di Man United sekarang ini Kabarnya sekarang ia menerima bayaran sekitar Rp290.000 per pekannya Selain itu ada juga kabar yang mengklaim Pogba sekarang akan diberi kontrak baru Denilai Rp400.000 per pekan Paul Pogba sebelumnya sempat angkat bicara Soal kabar yang menyebutnya akan pindah dari Manchester United ke Juventus Ia mengatakan sekarang masih akan fokus di MU Namun tak menutup Kens untuk balik ke pelukan Bayan Connery Sekarang saya adalah pemain Manchester United Dan saya masih memiliki satu tahun kontrak di sini Seru Pogba pada support media set Setelah itu kita lihat apa yang akan terjadi Saya ingin mengakhiri musim ini dengan baik Lalu kita lihat apa yang terjadi tegasnya Manchester United sendiri kabarnya tak risau Jika Paul Pogba pergi Sebab mereka sudah punya pengganti yang pas Yakni gelendang AC Milan, Frank Casey Dua nama pelatih yang diisukan bakal gantikan oleh Gunnar Sosjer di Manchester United Manchester United dikabarkan telah menyiapkan dua nama pelatih untuk menggantikan oleh Gunnar Sosjer Jika tak kunjung membawa prestasi ke Old Trafford Menurut Toto Fijates, Antonio Conte menjadi nama terdepan yang mungkin menggantikan Sosjer di Man United Sementara itu mantan pelatih Real Madrid Zidane juga menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan oleh Kubu Setan Merah Namun dalam laporan tersebut, Conte disebut lebih berpeluang ke Old Trafford Karena Zidane berencana untuk melatih tim Nas Prancis menggantikan Didier Deskamp Masuknya dua nama pelatih itu tentu membuat para fans Manchester United senang Conte dan Zidane merupakan dua pelatih yang syarat akan trofi ketika memimpin tim mereka sebelumnya Conte setidaknya telah memenangkan empat gelar Serie A bersama Juventus di Intermelan Serta satu gelar Liga Inggris dan satu piala FA di Chelsea Sementara Zidane, ia berhasil mempersembahkan dua gelar Liga LA Liga Dan tiga gelar Liga Champion berturut-turut kepada Real Madrid Meski keduanya merupakan pelatih hebat Tapi kemungkinan Manchester United untuk memencat Sosjer terbilang kecil Apalagi pada musim panas lalu mereka mau menuruti keinginan Sosjer Dengan mendatangkan tiga pemain bintang yakni Jadon Sancho, Rafael Ferran, dan Cristiano Ronaldo Selain itu, status Sosjer yang merupakan legenda klub dan keberhasilannya membawa MU finish kedua Pada musim lalu membuat ia memperoleh kredit lebih dari pelatih-pelatih sebelumnya Yang pernah memimpin di Old Trafford Justru nama Antonio Conte Ini dikaitkan dengan klub kaya baru Newcastle United Yang baru saja diakuinya investor asal Arab Saudi Newcastle United diakini bakal menjadi tim yang jorjoran untuk membeli pemain dan mendatangkan pelatih hebat Pelatih Newcastle United saat ini, Steve Bruce Mengaku tak tahu dengan masa depannya setelah The Toon Army menjadi milik pangeran Arab Saudi, Muhammad bin Salman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!